Prabowo Subianto mutakar debat capres-caupres mendatang tetap menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, kubur Koimaruf justru menyatakan siap debat selama satu jam bila usulan tersebut direalisasikan. Beberapa koalisi pendukung mengusulkan debat calon presiden mendatang menggunakan bahasa Inggris. Bakal calon presiden Prabowo Subianto tidak menyetujui usulan tersebut. Prabowo mengaku tetap setuju apabila debat bukan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan. Sementara itu, kubur Koimaruf menanggapi santai tantangan debat menggunakan bahasa asing. Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja menegaskan tantangan kubur Prabowo-Sandi terkait perubahan format debat capres-caupres berpotensi melanggar undang-undang karena digelar pada forum yang resmi. Nama-nama tentang debat capres-caupres bahasa Inggris itu Pak, usulan itu gimana Pak? Bapak bisa melihatnya? Hebat. Capres pakai bahasa Inggris itu Pak? Saya kira nggak perlu lah, bahasa Indonesia aja baca bahasa kebangsaan aja. Ya? Kalau debatnya menggunakan bahasa Inggris malah menjadi anggar undang-undang. Itu soalnya, ya. Itu. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi, kalau Anda mau debat-debatan bahasa Inggris ya boleh saja. Saya tahu usulnya kan dari Pak Yandri Susanto. Itu kan. Saya malah mau tanya, kalau yang ngajak debat bahasa Inggris, paham bahasa Inggris apa nggak? Itu jauh lebih penting gitu kan. Itu. Atau masalah sekalian. Iya.